Sidoardo datang bersama dengan forum perhubungan umat beragama masing-masing. Kemudian yang suka mengonfirmasi akan hadir juga dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat datang hingga ke Sekawang. Sebelumnya sudah ada juga survei dari dan perhubungan yang ada di Kota Sekawang. Memang ada otopsi di masyarakat atau kebanyakan dan menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Sekawang yang bisa menjadi pemborok terkenan dan keberlangsungan di Kota Sekawang. Sekali lagi, bahwa pencernaan pemilu serta tahun 2019 kita bersyukur untuk di Kalimantan Barat ini berjalan aman, lancar, dan sukses. Itu tidak lepas juga dari dukungan keamanan dari menghargai kebiasaan. Nah, yang seperti disampaikan Pak Langisbang tadi, bahwa Sekawang sebagai daerah toleran nomor satu terjamin berkait dengan keamanan dan kenyamanan, Pak. Nah, kawan-kawan dari Pontianak ke Selawang menurut saya, kuliner Sekawang ini nyaman-nyaman. Memang iya. Udah kan Pak, nyaman-nyaman kuliner Sekawang ini dan murah lagi. Jadi, makanya kalau Sekawang menjadi tempat tujuan bergiatan, itu memang sangat matur lah untuk kita. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak-Ibu sekalian, kenapa kami pelaksanakan di Kota Sekawang, bahwa memang pengalaman pemilu seletak 2019 terkait dengan partisipasi pendidik untuk di Kota Sekawang sebenarnya terjadi tren peningkatan untuk di Kota Sekawang.